Cipo banget Oke Beb Kita mau ajak keluarganya si Nur Cahya Mulai deh Mulai nih Buat makan malam Semua aja lah Semua keluarga Let's go kita naik ini kan Tadi lu lagi mau aja naik ini kan Ayo Let's go Beb Beb Sekarang Nyai mau ajak keluarga Cimoy Untuk makan malam manjay ya Beb Dengan naik gerobak motor Yuk Pak Let's go Biasanya tak pakai minyak wangi Biasanya tak seperti itu Biasanya tak pakai minyak wangi Ayo jenguruh Ayo jenguruh Ayo jenguruh Ayo jenguruh Ayo jenguruh Bagusnya ada main disana Semua Ayo jenguruh Oh 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 Jenguruh Oh 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 Jenguruh Wah seru banget ya Seru banget ini sumpah parah malem-malem Ini pengalaman pertama kita bareng-bareng naik apa ini namanya Leng apa sih ini? Gerobak Odong, odong, odong Bumpar kali Oh gerobak, gerobak, gerobak Eh seru banget Malah-malah bu Duh Tempatnya nih nih Udah sampe nih Aduh-aduh Aduh-aduh kemplang Nah Beb, Nyai mau ajak keluarga ini untuk makan malam bersama Dan ini mau ada surprise buat si Nur Cahya Siapa namanya? Nur Aini Nur Aini ada laki-laki tampan Daripada berlama-lama disini dikeruburin kayak laler Mendingan kita masuk ke dalam Ayo cepetan masuk Ayo Masukmu Femisi Sekarang kita makan dulu Nih dia makanannya Mbak Mbak Kampil Sebelum makan kita berdoa dulu ya langkah baiknya Benar Karena setiap makanan yang masuk ke mulut kita itu adalah berkah Berkah dan menjadi daging supaya Oke berdoa dimulai Hei Beb Nyai bahagia banget melihat keluarga kecil Cimoy bisa berkumpul dan makan bersama-sama Walaupun mereka kehidupannya sangat sederhana sekali Tetapi mereka tetap happy menjalankan hidup Selalu bahagia ya keluarga kecil ini Gimana Pak Gimana Pak Ibu Makanannya enak gak Pak Enak Ibu Ada yang suka ya Makanannya lapang dia Yang ketih Terus dulu Gitu 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 Ini Surprizenya Mau di apa guys? What? Nih Bebs, surprise nyai untuk Cimoy! Rio Ramadhan! Cowok pansos zaman now! Ini apa-apaan? Wah, karena kosong nih! Gila, masa cowok seganteng gua nggak bisa duduk? Lu mau duduk? Iya dong. Di bawah? Lega, lega, lega. Dulu nih, duduk. Nah, gitu. Terus? Ya! Ya udah, lu disitu aja. Iya, lu disitu aja udah. Sampai kejang? Lu tau kan? Kalo di atas ini semua selebriti. Lu siapa? Lu siapa? Lu baru pacaran sama Ayam aja? Songgong lu! Oh iya. Udah duduk di sini. Lu mau duduk dimana? Sampai gua atau duduk di tengah-tengah? Kalau yakin sih. Kalo bagus. Ini kan lagi kalo gak salah. Abis putus sama si keke. Oh iya. Bantu. Tadi makanya inget siapa cowok ini. Iya kan? Hari Om. Tarafi Om. Menurut gosip yang beredat, Emang bener udah putus sama keke? Ya udah putus, udah putus. Sudah putus? Emang pacaran beneran? Iya dong pacaran beneran lo? Bukan settingan Bukan settingan doang asli Bukan settingan, bukan karena lo pengen diwawancara Karena cinta itu gak harus pandang fisik Peret weh! Peret weh! Peret weh! Yakin gak mungkin Bener dong Tampang-tampang kayak lo ngomong pacaran gak ngeliat fisik Yaudah kalo lo bilang katanya pacaran tidak melihat fisik Lo pacarin ya? Siapa? Sekarang kan lo udah putus sama keke Kita kasihin jodoh Tuh, gue cariin lo jodoh Gue cariin jodoh yang lebih cantik dari keke Nih namanya Nuraini, ini cakep lo liat Minyak tanah Oh engga? Kalo orang bulet kan engga dia Kalo dia... Kalo dia up Lo diam lo, lo juga asok ganteng lo Eh, bisa-bisanya apa yang dia bilang Lo cantik kan? Lo emang ganteng? Iya dong Berdiri dong Coba, coba ke depan liatin, face and show Face and show, face and show Memang lo cantik lo? Sexy Tuh bep, liat timoy dari atas sampe bawah Aduhai ga? Aduhai Cocok kan jadi pasangan Rio Tuh liat, bulu mata udah kayak bulu ketek tebel banget Masa lo ga mau Blok-blokan lagi Tapi cantik Dia viral juga lo, lebih melebihi keke Tapi sebelum itu, ini ada artikel Rio Ramadhan pacaran sama keke Hanya untuk pansos Ini dia Tuh kan, bener kan Coba kalian diganti Katanya lo cuma mau pansos doang Ngapain sih pansos, ngapain Ngapain, ngapain Eh, udah, lo ga usah Lo ga usah minaro Kalo ga sama keke juga Lo ga bakalan Dicari sama TV Coba kejujuran Semua itu manusia harus jujur Kalo ga jujur nanti tersendah terjukinya Jadi gini nih Soal hubungan sama keke Itu asli Dan ga ada setting-settingannya Terus? Karena emang dari hati Dan emang ga ada Apa namanya? Emang ga ada Pansos-pansosnya ga ada Emang, emang asli Tapi hasil dari semua Kemarin pacaran sama keke itu Apa yang dihasil? Terkenal kan? Kalo, soal terkenalnya itu kan udah diatur Alap Rejeki gua kan Rejeki gua kan Eh, coba dong Niki mau Oke, Rio Video call-nya Video call si keke dong Bisa ga? Tidak ada Tidak ada Ambil Ambil Handphone-nya Rio Mana handphone-nya Rio? Oh ini nih, ya ini Handphone-nya Dia berani ga ya? Kira-kira Assalamualaikum keke Ya Allah, lucu banget Lucu lucu itu loh 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 Tidak, mantan kekasihmu tercinta mau berbicara empat mata Nih Nah Halo Apa kabar? Pelan-pelan ngomongnya keke Halo Jangan sama dia Keke, keke harus jujur ya Ga boleh bohong ya Keke sebenernya Mario settingan atau engga? Tidak ada Keke gak boleh bohong loh Keke bohong, dosa loh Jujur, Keke Berbicara kita Gimana? Gimana? Coba, Coba Rio. Bobong dong, jangan diam. Coba ngomong. Halo. Apa kabar kamu? Hai. Dia gak mau liat mukanya si Rio. Oh, iya udah. Ya udah, Rio ngomong aja lah. Coba Rio ngomong aja tanpa muka dia gak apa-apa. Halo, hai. Apa kabar kamu? Dia gak mata. Aku cuma mau... Kita ada siapa? Jawab dong lo. Aku udah capek, kak. Aku udah capek. Aku udah capek dengan semua ini, kak. Aku udah capek dengan skat dia. Aku udah capek, kak. Semuanya tentang dia. Oh, lelah. Hayati. Oh, selalu salah. Single terbaru. Yaudah. Yaudah, urusin ayam-ayamnya ya. Supaya banyak bertelur. Yaudah, kalau gitu udah. Udah. Oke, Rio. Jadi keke ini pasti nonton. Kira-kira lo mau ngomong apa sama keke yang hatinya telah kau sakit. Kalau misalkan aku yang salah nih. Aku minta maaf ya kan. Kalau misalkan aku yang udah bikin kamu sakit hati. Oke lah kalau begitu ya buat semuanya. Kalau yang mau, ibu juga terima kasih sudah melakukan waktu, bapak. Buat yang mau settingan, silahkan settingan. Monggo. Buat yang mau pansos, silahkan pansos. Monggo. Tapi asal kalian tahu nih kita kepo itu, no settingan dan tidak pakai pansos-pansos. Betul. Niki ada sedikit rezeki. Ini buat ibu ya. Diterima, aku nggak banyak. Mudah-mudahan bisa membantu ibu. Amin. Pokoknya Niki berpesan sama semua yang bebek di rumah. Cintailah keluarga kalian sepenuh hati. Jangan berkecil hati kalau memang kalian dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Insya Allah kalau kalian bermimpi, bersemangat dan terus giat bekerja. Insya Allah Tuhan juga akan melihat dan insya Allah akan dikabulkan semua doa-doanya. Asalkan semuanya tulus dan diklas. Baiklah kalau begitu selesai sudah. Nikita kepo untuk hari ini. Terima kasih juga buat Rio yang berangan-angan ingin jadi artis. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Ya. Dan terima kasih juga buat Tua Hoba yang sudah mendampingi Niki. Amin. 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 Amin.